Pekan ke-8 BRI Liga 1 akan segera dimulai, PSM Makassar akan bertemu Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Pertandingan ini akan menjadi momen dan peluang emas bagi PSM Makassar guna merebut posisi pertama kelasemen sementara dari Borneo FC. Dengan melihat performa PSM sekarang ini, akan menjadi lebih mudah bagi skuad Juku Eja, apalagi Persik Kediri masih belum menemukan performa terbaiknya dan sekarang berada di dasar kelasemen sementara BRI Liga 1. PSM Makassar akan bertanda ke Stadion Brawijaya dengan full tim, ini berarti menjadi ancaman serius bagi Persik Kediri. Jika Persik Kediri tidak mempersiapkan timnya dengan baik bukan tidak mungkin Persik akan menjadi korban selanjutnya dari PSM Makassar. Pelatih PSM Bernardo Tavares berharap para pemainnya dapat tampil lebih baik lagi daripada saat bertemu Persik Bandung Pekan kemarin. Dan berharap pemainnya tidak terlalu jumawa dan berada di atas angin karena nantinya akan menjadi bumerang bagi para pemainnya. Pertandingan antara Persik dan PSM Makassar itu sendiri akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 2 Agustus tahun 2022 bertempat di Stadion Brawijaya Kediri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.